Hari ini saya menggantikan dulu Ustadz Iksan, yang kebetulan beliau sedang ada ujian hari ini. Saya menggantikan dulu sementara untuk hari ini saja. Baik, terakhir halamannya sudah sampai mana? 54. Terakhir di halaman 54, Mufraudat Idofiah ya. Iya, nama-nama bulan. Nama-nama. Nama-nama bulan tambahan Ustadz kemarin. Nama-nama bulan kemarin tambahan ya. Tambahan ya. Jadi baru hari dan tanggal saja itu. Kalender Ustadz. Hari, tanggal, kalender, bulannya. Tapi angka-angkanya belum, Ustadz, belum, apa namanya, belum dibahas. Baru hari saja. Silahkan dibuka halaman 54. Bagi yang ada kitabnya, boleh. Bagi yang tidak ada, boleh melihat di layar. Kita mulai saja untuk sesi yang pertama. Kemarin sudah untuk bulan-bulan dan juga hari. Boleh disebutkan hari dari Al-Ahad sampai Ashab. Dalam bahasa Arab, silahkan boleh disebutkan bersama-sama. Al-Ashabat, Al-Ahad, Al-Islain, Al-Sulasa, Al-Arbiya, Al-Khomis, Al-Jumu'ah, Al-Jumu'ah. Ini nama-nama hari. Nama-nama hari ini mirip dengan nama-nama dari Angka ya. Mirip dengan nama-nama dari Angka. Untuk Angka sendiri nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Di halaman buku nanti setelahnya, baru akan dibahas tentang Angka. Karena Angka ini nanti akan ada dua jenis. Ada yang bentuknya muzakar, ada juga yang mu'anas untuk Angka itu. Nanti di babi yang akan datang itu akan dibahas tentang Angka. Untuk hari ini kita lanjut saja ke halaman selanjutnya, halaman 55. At-Tarokibun Nahwiyah. At-Tarokibun Nahwiyah. At-Tarib al-awwal taba dali soal wal jawab ma'azami lika kama fil misal. At-Tarokibun Nahwiyah. Ada yang tahu maknanya? At-Tarokibun Nahwiyah. Nggak tahu, Pak Sat. At-Tarokibun Nahwiyah. At-Tarokib, At-Tarokib itu At-Tarqib, susunan. At-Tarokib itu susunan, susunan kata. An-Nahwiyah itu Nahwu. Jadi susunan dalam Nahwu. Jadi ini berhubungan dengan Nahwu. Susunannya tetapi susunannya. Bagaimana menyusun sebuah kata menjadi sebuah kalimat. At-Taribul Awwal. At-Taribul Awwal. Apa maknanya dari At-Taribul Awwal? Susunan pertama. Pelajaran pertama. At-Tarib awwal taba dali soal wal jawab ma'azami lika kama fil misal. Nah kita ketahui dulu dari atas ini. Perintahnya apa? Taba dali soal. Ada yang tahu taba dali soal? Contoh soal. Taba dali soal itu maknanya saling bergantian. Taba dali soal itu bentuknya perintah maknanya saling bergantian. As-soal wal jawab. Soal dan jawab. Jadi perintahnya adalah saling bergantian, bertanya, dan menjawab maksudnya. Taba dali soal wal jawab saling bergantian, bertanya, dan menjawab. Ma'azami lika. Ma'a itu bersama. Ma'a itu bersama. Zami lika itu rekanmu atau temanmu. Kama fil misal. Seperti dalam contoh. Kama itu seperti atau sebagaimana. Fil misal itu maknanya dalam contoh. Tadi ada di awalnya ada kata At-Tarib. At-Tarib itu maknanya latihan. At-Tarib itu latihan. At-Tarib bul awal berarti latihan satu. Taba dali soal, saling bergantian. Soal wal jawab. Soal dan jawaban. Atau pertanyaan dan jawaban. Ma'azami lika. Dengan rekanmu. Dengan temanmu. Kama fil misal. Nah disini ada contohnya. Tolib satu dengan tolib dua. Tolib satu mengatakan hal tas kunu fi bayitin. Tolib dua na'am as kunu fi bayitin. Kita baca dulu bersama-sama. Boleh silahkan diulangi. Hal tas kunu fi bayitin. 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 Na'am as kunu fi bayitin. Na'am as kunu fi bayitin. Na'am as kunu fi bayitin. Besok pulang iya. Tolib satu mengatakan hal tas kunu fi bayitin. Ada yang tahu maknanya. Hal tas kunu fi bayitin. Apakah kamu tinggal di rumah? Apakah kamu tinggal di rumah? Hal itu apakah tas kunu kamu tinggal fi itu di bayitin. Itu bayit ke rumah. Tolib dua menjawab na'am as kunu fi bayitin. Maknanya? Ya. Saya tinggal di rumah. Ya. Saya tinggal di rumah. Na'am. Ya. Na'am ini boleh kita maknanya iya. Boleh juga betul. As kunu fi bayitin. Saya tinggal di rumah. Misalkan ada pertanyaan apakah hal. Hal itu kan maknanya apakah ya. Kalau ada pertanyaan hal. Maka jawabannya itu antara dua. Antara iya dan tidak. Kalau ada pertanyaan apakah. Berarti jawabannya antara dua. Antara iya dengan tidak. Kalau iya berarti jawabannya na'am. Kalau tidak berarti jawabannya. La. La. Misalkan seperti ini. Kalau jawabannya na'am. Hal tas kunu fi bayitin. Apakah kamu tinggal di rumah. Na'am as kunu fi bayitin. Ya. Saya tinggal di rumah. Itu kalau misalkan menjawab na'am. Kalau sekarang misalkan menjawab tidak. Hal tas kunu fi bayitin. Apakah kamu tinggal di rumah. La. As kunu fi syakotin. Tidak. Saya tinggal di syakoh. Apa itu syakoh? Apartemen. Apartemen. Syakoh itu apartemen. Kebetulan di sini. Di sini itu tidak ada bayit. Tidak ada rumah. Kalau rumah kan satuan ya. Di sini tidak ada yang rumah. Tidak ada bayit. Adanya itu syakoh. Kalau di sini. Jadi kalau di Mesir adanya syakoh. Bentuk rumahnya itu rumah susun. Rumah apartemen. Jadi kalau ada pertanyaan hal. Maka jawabannya antara dua. Antara na'am dengan la. Di sini nanti kita ganti kata baiknya. Kata baiknya kita ganti dengan gambar dari nomor satu sampai empat. Yang pertama ada syakoh. Syakoh itu maknanya tadi apartemen. Yang nomor dua ada hayil jamiah. Komplek kampus. Komplek kampus. Hayil jamiah itu komplek kampus. Kalau hayil mator nomor tiga. Komplek bandara. Komplek bandara. Almator itu bandara. Hayil mator komplek bandara. Yang nomor empat bayitin. Bayit itu rumah. Sekarang kita ganti dengan syakoh. Kita baca bersama-sama. Boleh diulangi. Al-taskunu fi syakotin. Al-taskunu fi syakotin. Na'am askunu fi syakotin. Na'am askunu fi syakotin. Al-taskunu fi syakotin. Na'am askunu fi syakotin. Gambar nomor tiga Baik Dan juga ada sedikit tambahan Biasanya orang Arab ketika Melakukan percakapan ketika mengobrol Itu orang Arab biasanya Suka ngasih harokat sukun Di akhirnya Suka ngasih harokat sukun di akhir Padahal harokatnya tan sukun Contohnya seperti ini Hal pas kunu fi baikin Yang terakhir di kata baik Itu harokatnya apa? Kasroh Tanwin kasroh Tanwin kasroh atau kasroh tain Baitin Nah taknya itu kasroh tain atau tanwin kasroh Nah ini boleh saja Ketika melakukan percakapan Ketika mengobrol itu Disukunkan Menjadi hal Tas kunu fi baik Naam As kunu fi baik Biasanya orang Arab seperti itu Dia suka Mensukunkan Harokat terakhir ketika Ketika Mengobrol Ketika bercakap Tapi ketika Dalam tulisan Itu harus ada harokatnya Tidak boleh Dalam tulisannya Menjadi kasroh Tidak boleh Karena Tulisannya tetap menjadi Kasroh tain Hanya ketika Berbicara aja Ketika Ber Bercakap Ketika mengobrol Baru Biasanya mereka Ganti dengan sukun Baik sekali lagi Kita baca Dari Syakoh sampai Baik Dari gambar Satu sampai Empat Hal tas kunu fi syakoh Hal tas kunu fi syakoh Naam As kunu fi syakoh Naam As kunu fi syakoh Hal tas kunu fi Hayil jamia Naam As kunu fi hayil jamia Hal tas kunu fi hayil motor Hal tas kunu fi hayil motor Naam As kunu fi hayil motor Nomor 4 Sekarang kita lanjutkan sedikit ke tadrib asani Atau latihan kedua Di bawahnya ada atadrib asani Tadrib dua atau latihan dua Berikanlah kalimat seperti dalam contoh Jadi disini kita ganti kata huruf yang lebih tebal Tulisannya dengan gambar yang ada di bawah Disini ada al-misal contoh Nanti kita ganti dengan gambar yang ada di bawah Baik kita baca terlebih dahulu bersama-sama Uri du syakpatan min fadlik 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 Uri du mir atan min fadlik Uri du syakpatan min fadlik Uri du syakpatan min fadlik Uri du syakpatan min fadlik Baik disini Di tadrib yang pertama Tadi di tadrib satu Di atas Itu ada kata syakpoh Tetapi tak Tak di akhirnya Harokatnya apa? Kasratain 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 ya Yang di tadrib yang pertama Ada kata syakpoh juga Taknya itu harokatnya Kasratain Sedangkan di tadrib yang kedua Ada kata syakpoh juga sama Tetapi taknya itu Patah Jadi yang atas kasratain Yang bawah Mungkin ada pertanyaan Kenapa kok bisa Harokatnya berbeda Jadi dalam bahasa Arab Harokat Harokat kata dalam bahasa Arab Nanti akan berbeda-beda Tergantung posisi kata tersebut Ada di mana Jadi harokat dalam bahasa Arab Itu akan berbeda-beda Tergantung posisinya Makanya kalau dalam bahasa Arab Salah harokat Itu bisa menjadikan Perbedaan makna Salah saja dalam harokat Dalam bahasa Arab itu Itu akan merubah makna Akan berbeda maknanya Ketika harokatnya itu salah Karena perbedaan harokat Itu menentukan Seperti itu Di sini kenapa Satu kasratain Satu patahin Karena Beda posisinya Baik Sekarang kita Coba Satu orang-satu orang Untuk Untuk latihan Yang dipanggil namanya Bilang hadir Bapak Bambang Suprianto ada? Hadir Baik Dan Bapak Ihsan Muhammad Hadir Baik Bapak Bambang dan Bapak Ihsan Bapak Bambang sebagai Tolib satu Dan Bapak Ihsan sebagai Tolib dua Kita mulai di Tadrib yang pertama dulu Yang di atas Haltas kunu Fi Baytin Gambar satu Haltas kunu Fi Sakotin Haltas kunu Fi Hayil Jami'ah Sekarang Bertukar Untuk gambar Tiga dan Empat Bertukar Haltas kunu Fi Hayil Mator Naam As kunu Fi Hayil Mator Haltas kunu Fi Haltas kunu Fi Hayil Jami'ah Selanjutnya Bapak Khairil Huda Ada Hadir Ustadz Hadir Silahkan Bapak Khairil Huda Atadrib Asani Latihan kedua Boleh Dari gambar Satu Sampai Lima Boleh silahkan Dibaca Afadol Uridu Uridu Sallajatan Minfadlik Uridu Sejadatan Minfadlik Uridu Sitaratan Minfadlik Uridu Miratan Minfadlik Uridu Arikatan Minfadlik Baik Untuk maknanya Dita Drib Kedua Salajatan Itu maknanya Apa Salajatan Salajah Itu maknanya Kulkas Salajah Itu maknanya Kulkas Kemudian Sejadah Karpet Sejadah Itu maknanya Karpet Boleh juga Permadani Boleh juga Sejadah Sejadah Ini maknanya Boleh karpet Boleh permadani Boleh juga Sejadah Nomor tiga Ada Sitaroh Sitaroh Itu maknanya Gorden 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 Atau Tirai Kemudian Ada disini Miratan Miratun Cermin Miratun Cermin Miratun Itu cermin Miratun Kemudian ada Arikatan Sofa Sofa Arikatan Itu sofa Baik Kita lanjutkan Bapak 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 Okidar Shah Ada Ada Bapak Muhammad Dan Bapak Nazri Shamil Ada Boleh silahkan Dibaca Tadrib Awal Latihan Satu Bapak Muhammad Menjadi Tolib Satu Dan Bapak Nazri Tolib Dua Boleh silahkan Dimulai Sebentar Oke Hal Taskun Fi Bayt Naam Taskun Fi Bayt Hal Taskun Fi Saqqah Naam Taskun Fi Shqqah Taskun Fi Hayyil Jami'ah Naam Taskun Fi Hayyil Jami'ah Hal Taskun Lanjutkan Silahkan Hal Taskun Fi Hayyil Mator Naam As Taskun Fi Hayyil Mator Halt Taskun Fi Bayt Naam As Taskun Fi Bayt Hayyil Muntaz Syukran Selanjutnya Syukran Afwan Uh Bahri Bapak Bahri Ada Hadir Bapak Bahri Silahkan Boleh dibaca Tadrib As-Sani Dari Gambar Satu Sampai Gambar Lima As-Sani Uridu Salajatan Min Fadlik Uridu Sajadatan Min Fadlik Uridu Sitaratan Min Fadlik Uridu Miratan Min Fadlik Uridu Arikatan Min Fadlik Uridu Sayyib Umtaz Uridu Pertama Mohon Mohon Boleh Mohon Boleh Juga Tolong Boleh Juga Permisi Jadi Kalau kita Alihkan Ke dalam Bahasa Indonesia Min Fadlik Itu Bisa kita Maknai Mohon Boleh Juga Tolong Boleh Juga Permisi Misalkan Uridu Sarkotan Min Fadlik Permisi Saya Menginginkan Apartemen Boleh Juga Tolong Saya Menginginkan Apartemen Jadi Min Fadlik Ini Permohonan Ketika Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Boleh Kita Artikan Permisi Atau Tolong Ataupun Mohon Baik Untuk Tadrib Awal Dan Tadrib Asani Ada Pertanyaan Silahkan Sebelum Kita lanjut Ke Tadrib Asali Selanjutnya Ya Fon Ustad Izin Pertanyaan Terkait Tadi Pernyataan Terkait Beda Harokat Beda Posisi Itu Tergantung Posisi Jadi Sakotan Dan Sakotin Itu Nanti Yang Akan Membedakannya Selain JAR Sendiri Atau Apa Namanya Atau Ada Kriteria Apa Begitu Kriteria Khususnya Yang Membedakannya Membedakannya Posisinya Seja Posisinya Kalau Yang Atas Tadrib Pertama Itu Karena Posisinya Setelah Huruf JAR Kalau Yang Kedua Itu Posisinya Karena Ada FIIL Sebelumnya Ini berhubungan Dengan FIIL Ada Kata URI Makanya Disini Berbeda Nanti Untuk Pembahasan Apa Namanya Untuk Pembahasan Kapan Harokat Itu Berbeda Itu Nanti Ada Di Kelas Kaidah Pembahasan Kapan Harokat Ini Fathah Kapan Harokat Ini Jadi Kasroh Doma Ataupun Sukun Itu Nanti Akan Dibahas Di Kelas Khusus Kelas Kaidah Insyaallah Kita Lanjut Ke Halaman Selanjutnya Halaman 56 Atadrib Asalis Atadrib Asalis Tadi Atadrib Maknanya Pelatihan Atadrib Atadrib Asalis Berarti Latihan Ketiga Tabah Dali Soal Waljawab Maazami Rika Kamafil Misal Perintahnya Sama Seperti Latihan Yang Pertama Kita Diminta Untuk Melakukan Percakapan Pertanyaan Dan Jawaban Dengan Rekan Zami Zami Lun Disini Ada kata Zami Lun Zami Lun Itu Maknanya Teman Zami Lun Maknanya Teman Ada Selain Zami Lun Ada Kata Lain Yang Maknanya Teman Apa Sohibun 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 Ataupun Sodikun Teman Itu Bahasa Arab Pertama Boleh Zami Lun Seperti Yang Ada Di Atas Ini Zami Lun Boleh Sohibun Boleh Juga Sodikun Ada Sodik Ada Sohib Ada Zamil Kalau Ahun Itu Saudara Kalau Ahun Saudara Zamil Lika Maknanya Teman Baik Disini Ada Contoh Al-Mithal Tolib Satu Dan Tolib Dua Kita Baca Terlebih Dahulu Nah Disini Kalau Ditarib Pertama Di Halaman 55 Tadi Hal Jawabannya Naam Nah Disini Adalah Hal Jawabannya La Jadi Memang Ketika Ada Pertanyaan Hal Maka Jawabannya Tidak Ada Yang Lain Hanya Dua Saja Antara Naam Dengan La Kalau Ada Misalkan Pertanyaan Hal Baik Sekarang Kita Lanjutkan Ke Latihan Kita Baca Terlebih Dahulu Bersama Sama Boleh Silahkan Diulangi Hal Hal Taskunu Fibaitin Hal Taskunu Fibaitin La Taskunu Fisyak Kotin La Taskunu Fisyak Kotin Gambar Nomor Satu Hal Taskunu Fisyak Kotin Hal Taskunu Fisyak Kotin La Taskunu Fibaitin Gambar Nomor Dua Hal Taskunu Fihayil Jamiah Taskunu Fihayil Jamiah La Taskunu Fihayil Mator Gambar Nomor Tiga Hal Taskunu Fimak Hal Taskunu Fimak La Taskunu Fihil Madinah Nomor Taskunu Fihil Madinah Nomor Empat Terakhir Hal Taskunu Fihil Madinah Hal Taskunu Taskunu Madinah La Taskunu Fihil Makkah Taskunu Fihil Makkah Kalau tadi Jawabannya Naam Kalau sekarang Jawabannya La Kalau jawabannya La Dicari Jawaban yang Berbeda dengan Pertanyaannya Contohnya disini Hal Taskunu Fihil Baitin Apakah Anda Tinggal Di rumah Bait Jawabannya La Tidak Askunu Fisha Kotin Saya tinggal Di Apartment Jadi memang Kalau misalkan Ada pertanyaan Hal Maka jawabannya Antara Naam 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 Atau La Kalau ada Pertanyaan Hal Jawabannya Antara Naam Dengan La Baik Kita coba lagi Boleh silahkan Dibaca Bapak Raden Gusti Ada Ada Baik Baik Bapak Raden Dan Bapak Rifani Ada Baik Bapak Raden Jadi Tolib Satu Dan Bapak Rifani Jadi Tolib Dua Boleh Dibaca Silahkan Dari Gambar Satu Sampai Empat Hal Hal Taskun Fisak Kho La Askun Fis Baitin Hal Taskun Fis Hayil Jami'ah Jami'ah La Askun Fis Hayil Mator Hal Taskun Fis Makkah La Askun Fis Madinah Selanjutnya Bapak Rudi Ada Bapak Rudi Hadir Ustadz Hayil Dan Bapak Sultan Sekian Ada Bapak Sultan Belum Ada Bapak Wawan Sahrudin Hadir Baik Bapak Rudi Jadi Tolib Satu Dan Bapak Wawan Jadi Tolib Dua Silahkan Baca Hel Taskun Fis Shaka La Askun Fis Bayt Hel Taskun Fis Fis Hayil Jami'ah La Askun Fis Hayil Mataw Hel Taskun Fis Maka La Askun Fis Madinah Hal Taskun Fil Madinah Askun Fis Makkah Oh iya Muntaz Kita lanjutkan Jadi Ijin Tanya Silahkan Kalau Ini Madinah Dan Makkah Ini Kalau Yang Satu Pakai Alif Lam Yang Makkah Tidak Pakai Alif Lam Yang Satu Pakai Alif Lam Yang Sakhinah Dan Makkah Baik Selain Perbedaannya Itu Selain Alif Lam Harokat Terakhirnya Juga Berbeda Al-Madinah Harokatnya Kasro Al-Madinah Sedangkan Makkah Itu Harokatnya Fathah Kenapa Berbeda Jadi Nanti Dalam Bahasa Arab Ada Kata-kata Tertentu Yang Tidak Berubah Harokatnya Dia Tidak Berubah Harokatnya Contohnya Ada Makkah Makkah Ini Harokatnya Tidak Berubah Padahal Disini Harokat Makkah Itu Seharusnya Kasroh Sama Seperti Yang Lain Syakko Harokatnya Kasroh Bait Harokatnya Kasroh Hailjamiah Harokatnya Kasroh Al-Madinah Harokatnya Kasroh Jadi Jadi Memang Seharusnya Seharusnya Disini Kedudukannya Kasroh Tetapi Makkah Ini Termasuk Kata Yang Tidak Berubah Kata Yang Tidak Berubah Itu Termasuk Dia Tidak Dikenakan Aliplam Di Dalamnya Jadi Untuk Kata-kata Yang Tidak Berubah Yang Tertentu Tadi Itu Juga Tidak Dikenakan Aliplam Kedalam Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Kata Yang Memang Seperti Itu Harokatnya Tidak Berubah Juga Tidak Diberikan Aliplam Di Awalnya Karena Tidak Berubah Kalau Misalkan Syakwah Dan Bait Boleh Dikasih Aliplam Boleh Kalau Syakwah Dan Bait Ini Boleh Sudah Jelas Kalau Sudah Jelas Iya Kalau Maka Tidak Baik Kita Lanjutkan Sedikit Ke Tadrip Empat Tadrip Ini Hanya Mengulang Pelajaran Sebelumnya Ini Sudah Dibahas Sudah Dibahas Di Pertemuan Sebelum Sebelumnya Sudah Sudah Ini Kita Mengulang Saja Kenapa Karena Lebih Sering Kita Mengulang Lebih Mudah Untuk Mengingat Jadi Tidak Apa-apa Tidak Dihafal Yang penting Sering Diulang Seperti Itu Tadrip Keempat Tadrip 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 Dali Soal Wajawa Ma'azamilika Kama Fil Misal Perintahnya Sama Seperti Yang Diatas Al Misal Contoh Disini Ada Tolib Satu Dengan Tolib Dua Tolib Satu Ma'azaturidu Ligur Fatin Naum Tolib Dua Uridu Sitarotan Baik Kita Baca Terlebih Dahulu Boleh Silahkan Diulangi Ma'azaturidu Ligur Fatin Naum Ma'azaturidu Ligur Fatin Naum Uridu Sitarotan Uridu Sitarotan Kita Masukkan Gambar Nomor Satu Kedalam Contoh Ma'azaturidu Limat Matbah Ma'azaturidu Limat Matbah Ma'azaturidu Lilmat Bah Ma'azaturidu Limat Matbah Uridu Salajatan Uridu Salajatan Nomor Dua Gambar Nomor Dua Surah Astaniah Ma'azaturidu Lilhamma Ma'azaturidu Limat Hamam Uridu Sakhonan Uridu Sakhonan Uridu Sakhonan Disini Hamamnya Mimnya pakai Tasdid atau Tidak Pakai Pakai Tasdid ya Kalau misalkan Tidak ada Tasdidnya Nanti maknanya Berubah juga Hamam Dengan Hamam Itu berbeda Kalau Hamam Itu Kamar mandi Kalau Tanpa Tasdid Hamam Itu maknanya Merpati Burung Darah Atau Merpati Itu Hamam Tidak Pakai Tasdid Selan Selanjutnya Nomor Tiga Asuro Asalitha Gambar Ketiga Kita masukkan Kedalam Contoh Mazat Mazaturi Duli Gurfatil Julusi Mazaturi Duli Duli Julusi Julusi Kuridu Ari Kata Kuridu Ari Kata Kurfatil Julus Maknanya Ruang Tamu Ruang Tamu Kita lanjutkan Ke gambar Empat Mazaturi Duli Gurfatil Naumi Mazaturi Duli Duli Kurfatil Naumi Kuridu Sariron Kuridu Sariron Sariron Maknanya Tempat Tidur Tempat Tidur Tempat Tidur Sariron Itu Tempat Tidur Sariron Lanjut Gambar Lima Mazaturi Duli Gurfatil Julusi Mazaturi Duli 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 Julus Kuridu Sajadatan Duli Duli Sajadatan Gambar Terakhir Gambar Enam Mazaturi Duli Mat Mata Zaturi Duli Mat Kuridu Furnan Kuridu Furnan Kuridu Furnan Mat Ini Maknanya Apa Dapur 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 Kemudian Furnan Open Kompor 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 Makanan itu Boleh Oven Boleh Kompor Besar Furnan Itu Bisa Kompor Besar Bisa Juga Oven Kalau Di sini Di Mesir Sendiri Yang namanya Furnan Itu Kompor Yang ada Oven Jadi Di atasnya Kompor Tapi Di bawah Kompor Itu ada Oven Jadi Apa Dua Ada Dua Double Itu Purnan Atasnya Kompor Di bawah Kompor Itu ada Open Jadi Ukurannya Besar Itu Purnan Baik Sekali lagi Kita baca Dari Gambar Satu Madhat Turidu Lil Matbah Madhat Turidu Lil Matbah Turidu Salajatan Turidu Salajatan Madhat Turidu Lil Hammam Madhat Turidu Lil Hammam Turidu Sahonan Turidu Sahonan Gambar Gambar Tiga Madhat Turidu Lil Fatil Julu Madhat Turidu Lil Fatil Khusus Kuridu Ari Katan Kuridu Ari Katan Nomor Empat Madhat Turidu Lil Fatin Naum Madhat Turidu Fatin Naum Turidu Sariron Turidu Sariron Nomor Lima Madhat Turidu Ligur Fatil Julus Madhat Turidu Ligur Fatil Julus Turidu Sajad Tan Turidu Sajad Tan Terakhir Madhat Turidu Lil Matbah Madhat Turidu Furnan Turidu Furnan Furnan Baik Madhat Turidu Silahkan Kalau Ini Aliflam Pada Gurfat Gurfat Tul Gurfat Tul Julus Kalau Aliflam Di Gurfat Naum Aliflam Memang harus Di Naum Atau Bagaimana Kenapa Di Naum Kenapa Tidak Di Gurfah Kalau Di Matbah Al Matbah Al Matbah Hamam Ini Satu Kata Di Situ Dikasih Aliflam Tetapi Gurfatul Julus Dan Gurfatul Naum Ini Dua Kata Yang Disambungkan Gurfah Dengan Naum Kemudian Gurfah Dengan Julus Ketika Dua Kata Disambungkan Maka Di Tengah Tengahnya Dikasih Aliflam Jadi Kalau Gurfah Dengan Julus Disambungkan Yang Kasih Aliflam Adalah Aljulus Jadi Gurfatul Julus Gurfatun Naum Dan Kalau Misalkan Kan Tadi Kalau Dua Kata Disambungkan Aliflam Yang Kedua Kalau Udah Seperti Itu Di Kata Yang Pertama Itu Tidak Lagi Diperlukan Aliflam Karena Sudah Sudah Diwakilkan Sudah Diwakilkan Jadi Kata Yang Pertama Itu Tidak Harus Berbeda Dengan Kata Yang Cuman Satu Seperti Itu Siap Tidak Masa Turidu Tadi Maknanya Apa Masa Turidu Apa Yang Kau Perlukan Apa Yang Kamu Inginkan Apa Yang Kamu Inginkan Masa Turidu Li Ada Li Apa Untuk Untuk Li Disini Untuk Masa Turidu Ligur Fatin Naum Apa Yang Kamu Inginkan Untuk Kamar Ligur Kemudian Disini Ada Uridu Aku Ingin Saya Ingin Uridu Saya Ingin Kalau Tadi Turidu Itu Kamu Ingin Kalau Uridu Itu Saya Ingin Uridu Sitarotan Uridu Sahonan Salajatan Kemudian Disini Ada Kata Sahonan Sahon Tadi Maknanya Apa Water Hater Ya Pemanas Air Pemanas Air Sahonan Water Hater Air Atau Water Hater Biasanya Di kamar Mandi Ada Sahonan Di kamar Mandi Biar Airnya Panas Berubah Itu Memakai Sahonan Pemanas Air Atau Water Hater Baik Kita Coba Lagi Karena Disini Perintahnya Adalah Tabadal Saling Bergantian Tanya Jawab Kita Coba Lagi Dua orang Dua orang Untuk Melakukan Percakapan Dimulai Dari Atas Lagi Bapak Bambang Ada Ada Baik Bapak Bambang Dan Bapak Ihsan Belum Ada Bapak Khoyril Hadir Ustadz Baik Bapak Khoyril Bapak Bambang Sebagai Tolib Satu Bapak Khoyril Sebagai Tolib Dua Gambar Satu Sampai Tiga Nanti Gambar Empat Sampai Enam Bertukar Boleh Silahkan Dimulai Tafad Dola Mada Turidu Mada Turidu Lil Madbah Silahkan Bapak Khoyril Dijawab Uridu Bapak Khoyril Ada Tidak Keluar Suaranya Bapak Khoyril Mungkin Sinyalnya Bermasalah Suaranya Tidak Muncul Baik Kita Gantikan Dulu Bapak Khoyril Dengan Bapak Muhammad Okidarsyah Ada Baik Bapak Muhammad Sebagai Tolib Dua Silahkan Boleh Diulangi Kembali Bapak Bambang Syafad Dola Mada Mada Turidu Limadbah Mada Turidu Salajah Mada Turidu Li Hamam Mada Turidu Sakhonan Mada Turidu Li Gurfatil Julus Julus Uridu Haroik Uridu Ari Ikatan Ari Ikatan Sayyid Sekarang Bertukar Mada Turidu Ligur Fatih Naum Uridu Sariron Mada Turidu Ligur Fatih Julus Uridu Sajadatan Mada Turidu Limadbah Uridu Furnan Foyim Muntas Kita lanjutkan Baik Silahkan Ada yang izin Untuk Isha Silahkan Yang ingin izin Nanti Setelah itu Boleh Lanjut Mengikuti Kulasnya lagi Kita lanjut Bapak Nazri Shamil Ada Adi Rusat Baik Bapak Nazri Dan juga Bapak Bahri Adi Rusat Bapak Nazri Sebagai Tolib Satu Dan Bapak Bahri Sebagai Tolib Dua Dombar Satu Sampai Tiga Nanti Setelah itu Bertukar Empat Sampai Enam Tafad Dola Boleh Silahkan Dimulai Maza Maza Turidu Lil Mutba Uridu Salajatan Maza Turidu Lilhammam Uridu Sakonan Maza Turidu Ligu Fatil Dulus Uridu Arikatan Maza Turidu Ligu Fatin Uridu Sariron Maza turidu Ligurfatijurus Uridu Sajjadatan Maza turidu Lilmah Matbah Uridu Furnan Baik, mumpas Kita lanjutkan Bapak Raden Ada Bapak Raden Baik Bapak Raden Dan juga Bapak Rifani Ada Hadir Ustaz Silahkan Bapak Raden Sebagai tolip 1 Bapak Rifani Sebagai tolip 2 Gambar 1-3 Kemudian bertukar Silahkan Maza turidu Lilmah Uridu Sajjadatan Maza turidu Lilhamman Uridu Sakhanan Maza turidu Lilgurfatijurus Uridu Arikatan Baik Maza turidu Ligurfatijurus Turidu Sariran Maza turidu Lilgurfatijurus Turidu Sajjar Sajjadatan Maza turidu Limabbah Turidu Furnan Turidu Furnan Baik Mumpas Kita lanjutkan Bapak Rudi Ada Bapak Rudi Bapak Sultan Septian Belum ada juga Bapak Wawan Sahrudin Belum ada Ke masjid Baik Kita ulangi Saja Kita ulangi Dari atas Dari atatrib Asalis Kita ulangi Bersama-sama Silakan Hal Taskun Fibaytin Haltas Taskun Fibaytin La Askun Fisyaqatin La Askun Fisyaqatin Hal Taskun Fisyaqo Hal Taskun Fisyaqo La Askun Fibayt La Askun Fisyaqo Bajt Bajt Hal Askun Fisyaql Jamiah Hal Askun Fisyaql Jamiah La Askun Fisyaql Matur La Askun Fisyaql Matur Hal Askun Fisyaql Makkah Al-Tas Kunu Filmaqah La-Az Kunu Filmaqah La-Az Kunu Filmaqah Al-Tas Kunu Filmaqah Al-Tas Kunu Filmaqah La-Az Kunu Filmaqah La-Az Kunu Filmaqah Sekarang Atarib Ar-Robi, latihan empat Madhaturidu Ligur Fatin Naumi Madhaturidu Ligur Fatin Naumi Uridu Sitarotan Madhaturidu Lil Matbahi Madhaturidu Lil Matbahi Uridu Salajatan Uridu Salajatan Madhaturidu Lil Hammami Madhaturidu Lil Hammami Uridu Sakona Uridu Sakona Madhaturidu Lil Kapat El-Fatih Madhaturidu Lil Kapat El-Fatih Madhaturidu Lil Kapat El-Fatih Kuridu Sariron Madhaturidu Likur Fatil Julusi Kuridu Sajadatan Madhaturidu Lil Matbahi Madhaturidu Lil Matbahi Kuridu Furnan Kuridu Furnan Silahkan ada pertanyaan dari Atadrib Awal Atadrib Sani, Atadrib Salis, Atadrib Robi Atadrib 1, 2, 3, 4 Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan Mungkin ada harokat yang tertinggal Ataupun makna yang belum dipahami Silahkan boleh ditanyakan Baik Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu Pertemuan untuk malam hari ini Nanti kalau misalkan ada pertanyaan Boleh langsung ditanyakan di grup Ataupun di chat langsung Boleh silahkan ditanyakan Baik kita